Intro Yo guys Balik lagi bersama Tongpang Di channel Tongpang ini guys Dan hari ini kita bakal balik bermain class Dan di episode kali ini Episode dari series Tong Mission Challenge Tong Mission Impossible Challenge Maksudnya Jadi ini adalah video dan episode ketiga Dari channel kita yaitu Tong Mission Impossible Gue bakal cobain sebuah deck Dengan kartu semuanya adalah Legendary ya, kalo kemarin di episode pertama Kita main full common Sekarang kita full legendary guys Dan disini decknya, ini gue udah Pernyemangan kenapa gue bawa seperti ini Harusnya bisa kontrol udara, harusnya bisa kontrol deck berat Tapi gue gak tau kalo ketemu deck-deck aneh Yang gak ada di pemikiran gue, bakal gimana So, tanpa apa-apa sih Gue bakal udah coba main deck ini Dan kita bakal coba di Grand Challenge Lanjutin Grand Challenge dari video kemarin Ya, 3 satu score ada yang kita lihat Berapa banyak kemenangan Yang kita bisa dapet Di video kali ini guys, oke So, disini ada Graveyard Bandit Infro Dragon Mega Knight Oke, gue bakal menunggu dulu Wow, musuh kita full dapat Oke, sobat Oke, ini gue gimana cara counternya Ngomong-ngomong Jebret Jebret, oke Jebret Jebret, nice Oke, dia dapet damage yang super-duper baik banget ke tower kita Ke princess tower kita Oke, dan Gue bakal princessnya disini Good Dia dapet damage yang baik ke tower kita Karena kita gak ada sesuatu yang bisa berhenti prince kita Ya, prince dia maksudnya Dan gue gak Ya, susah sih berhenti prince Pake kartu legendary apapun gitu ya Gak ada pilihan yang cukup baik ini Oke, so gue bakal Ice Wizard disini Dan gue bakal Inferno Dragon disini Oke Nice, harusnya bisa counter semua dengan baik ya Termasuk si mini PK-nya harusnya mati sama kita guys Good Dan gue bakal bandit disini untuk counter Ice Wizard Kita lihat apakah kita bisa Dapetin damage lebih baik lagi ke towernya guys Karena Kita punya bandit yang masih share wall fear disini Dan kita lihat dia bakal counter dengan apa Oke, so disini Oh Nice Prince Nice prince Nice prince Gue meganan aja disini Dan kalo dia pake minion Gue bakal saja princess Ya Kalo dia minion Gue bakal saja princess Wow, ditaruh cannon Nah, itu dia minionnya Tembak sekali lagi Tembak sekali lagi Tembak sekali lagi Ya, done Ya, meganan kita sambil di towernya guys Mantap Dan dapet satu lompatan meganan kita ya Dan disini princess kita masih hidup Dan gak ada yang menyentuh dia Dan sementara mendapatkan 2 hit 3 hit Oke Oke Akhirnya dia keluar dari sesuatu Yaitu si mini pk Dan gue bakal counter mini pk Dan 2 kartu Kalo main kartu legendary itu Agak susah guys Counter kartu musuhnya Karena banyak kartu Yang gak bisa kita expect gitu Ya, so gue bakal miner disini Sebelah kiri Untuk mendapatkan tower Sebelah kirinya Oke, nice Plataka miner yang bisa Distract Ice Wizard Dan towernya Sehingga kartu-kartu lainnya Jadi free Oke, gue bakal walk aja ini Dan kita lihat guys Apakah kita bisa membantu Untuk mematikan si prince ini Dengan bandit Oh, nice Good job Si bandit gak menerima damage sama sekali Bahkan dari kanan pun enggak guys ya So, disini gue bakal coba Pake front dragon disini sekarang Dan gue bakal coba Defense dengan Oke, agak susah sih Kalau begini sih ya Oke, gue bakal meganer return aja Oh, no, no, no Yaudah, kita graveyard aja disini Oke Kita lihat kira-kira dia bisa Defense atau enggak nih Ya, harusnya sih kita bisa mendapatkan Damage yang banyak nih guys Disini guys Dan disini karena graveyardnya Tadi udah membuat baik banget Tapi deserve sama dia sayangnya Dan disini guys Gravyat masih sangat kuat Untuk membantu Mendapatkan tower sebelah kanannya Kalau sebelah kirinya gue gak lepas Dan menganggap Kalau itu sebagai sebuah hal yang remeh Mungkin gue gak perlu Untuk serang sebelah kanannya gitu Tadi rezeki banget Gue gak agap remeh sebelah kirinya Sehingga Lepas Malu gue hancur Dan gue harus nyerang sebelah kanan lagi Untuk mendapatkan kemenangan Dan biar gak jadi draw ya guys ya Oke, kita melawan ruwodom Dari clan Cax Elite Sekarang match kedua Let's go Di kartu kita ada Miner, Bandit, Lock Dan Inferno Dragon Oke So, disini gue bakal Miner Oh, shit Gue salah miner Gue harusnya taruh di pumpnya aja Oke Tapi dia Mengira kita bakal pake Miner kita untuk ke pumpnya sih ya Jadi yaudahlah Kayaknya gue bisa tebak Ini dia mendek apa Kayaknya itu mendek yang Di video gue kemarin tuh Yang Dari masketir Oh iya Fix Fix, 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 fix 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 banget ini mah Oke Nice Good, 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 good Oke Dan ada sebuah Lumberjack gue bakal megana Jadi disini Oh, kayaknya dia juga punya megana Ternyata Wow What a coincidence Gue bakal lock aja ini Jangan jebret Biar mampu semua Oke, good Good, 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 good Ini good banget guys Good banget Dia salah peletakkan megana Dan gue pake graveyard sekarang Bodoh amat Bodoh amat Gue gak peduli Wow Oke Nice Batch by the way Tapi untung kita punya yang namanya Si Ehm Si Doi siapa itu namanya itu Si Doi Si Doi Si Doi Si Prinsess yang bisa bantu bersihin Si Batch guys Karena dia nembaknya ke tower Dan dia naruh Batch-nya tuh Di tower persis Oke Gue bakal termain dari sini Dia gak bisa counter Nice Salah peletakkan Lumberjack guys I am very happy About it Dan tower sebelahnya Bakal di free Sama Prinsess gue Dapet 2G Dan gue bakal lock Sebelah kanannya Untuk Supaya Gue binggeng yang mati Dan dapet damage Extra lagi Ke towernya Dan disini guys Kita ngelit cukup banyak guys Yang perlu kita ketauin Dia punya meganai Dan kita punya meganai Tapi kita punya Infraredrigan Yang dia belum ketapui Yang bisa kita pake Untuk counter meganai Dan anyway Dia juga disini Punya meganai Infraredrigan Masuk gue So Agak Agak berbahaya Si disini Oke gue Walprinsess aja disini Dan gue pake minor disini Oke Salah peletakannya Gue taro diselah kanan aja Tapi ya Tetep dapet sih So that's A good one Oke Oke Gue pake megana disini Nice Oke Sebuah Infraredrigan Keluar dari dia Dan gue bakal Ini aja Oke Good 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 Gue pake Infraredrigan disini Gue pake minor Kita liat siapa yang mati duluan guys Kita liat siapa yang mati duluan Oke Good Oke kita lock aja ininya Kita Bandit sekarang guys Kita bandit Dan kita liat Apakah kita sanggup Untuk mendapatkan tower sebelah kanannya guys Karena kita udah ada Bandit yang ngedash ke towernya Dan sekarang Kita bisa Defend tower sebelah kirinya Harusnya Dengan tower sebelah kiri kita Maksudnya dengan baik ya Dan disini kita bener-bener sanggup Untuk defend tower sebelah kiri kita Dan kita mendapatkan kemenangan yang kedua Dengan deck full legendary nih ya guys ya Wow Gak gue sangka Kita bisa mendapatkan baik sekali kemenangan Dengan deck full legendary nih ya Sekali lagi ya guys ya Ketika bikin Tomb Mission Impossible Itu gue bener-bener Gak Gak ada rencana sama sekali Untuk mencari kemenangan Tapi gue bakal coba aja Challenge yang dikasih oleh penonton-penonton gitu Bagaimana supaya bisa mendapatkan kemenangan gitu Dengan deck yang cukup sulit gitu ya Oke dan disini kira ada Mega Knight, Graveyard, Princess, dan Bandit So gue bakal start off dari sebuah Princess Oh Salah peletakannya dong Oops Ah ya Bisa begitu lah Oke Gue bakal Apa ini Witch Oke Gue bakal start off dari sebuah Princess Gak masalah kalau dia pakai witch Gue ada Mega Knight See Air Vantage dari bau Mega Knight Kedemang Lava Hound Oke Oke Mati dong Mati dong Mati dong Mati dong Nice Nah ini counter push yang mantep nih guys Counter push yang mantep Dia buang banyak elixir banget untuk push tadi Emang Tower kita kehilangan banyak darah Tapi kalian lihat guys Apa yang bakal terjadi selanjutnya guys Oke dia nempel di Tower lagi Executioner ya Mantap 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 Gue bakal lock aja Ini bodo amat Tower kirinya jebol guys Tower kirinya jebol Bodo amat Bodo amat Gue pakai Miner disini Nyecil-nyecil Nah lo peletang Baby Dragon Salah lo Salah kan Enak lo Rasain lo Rasain lo Salah lo Kita mendapatkan 3 kemenangan bertutur Dan kita bakal mencari kemenangan keempat Untuk deck ini sekarang Ya Oke Let's play Disini ada Bandit Princess Graveyard Dan Mega Knight Oke Kalau misalkan musuh tadi Yang di match ketiga Dia gak buang Si poisonnya di awal-awal Untuk Princess Yang tapi sebenernya Itu gak buang-buang sih Karena dapat Princess juga Tapi dia at least Bisa pakai kartu ini Untuk counter Graveyard gue Oh no 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 Nice 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 Miner Aduh Gak sehat lagi dong Kalau sehat lagi bagus tuh Oke Tapi tower kanannya Jebol Manpex Ata Bandit gue sih Jadi yaudalah Eh tukeran Tapi gue masih dapet damage Lebih baik kita Tau sebelah kanannya Soalnya gue pakai Seblok Kalau dia pakai Karo-Karo kecil disini Oke Dia pakai night Jadi gak perlu Ice Wizard aja disini Oke Mampus lo night Udah lambat jalanan Tambah lambat lo sekarang kan Oke gue pakai Bandit Untuk ke Archernya guys Nice 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 Oke 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 Dan ada Masked Raid disana Moga-moga Bandit gue Oh Bandit gue malah lurus ke tower Ya udahlah ya Bukan pilihan yang buruk juga Oke So disini Oke Negara turun Nice Just right on time Dapet damage Dapet damage ke tesla nya Dapet damage ke xbow nya Dapet damage ke xbow nya Dan kita bisa defense Semuanya dengan cukup baik ya guys ya Dan disini Mega Knight nya mungkin Bisa lompat sekali Oke Oke Gak sampe Sebelum turun dia udah mati duluan Udah Blek Mati Oke So disini damage Masih kita yang lead Dan gue bakal taro Princess disini Sebelah kanan Yang kita bakal liat Princess kita dapetin Ya mungkin bisa 2 hit lah ya Ya Dapet 2 hit Nice Oke Nice 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 Yang bener loh Bukan deck yang... Bukan deck yang ringan itu Pk xbow Aaaaah gua salah HMM Bodoh banget log gua itu Log gua malah bikin riset dong Salah banget Salah banget itu Literally salah banget Okey Gue bakal coba defense tower kanan terus menerus Dengan segenap jiwa dan raga gua Dan gue gak bisa defend itu guys Dan Malah Itu memperburuk adanya sekarang Itu bener-bener bigol kan tadi Ini dari gue Lock dari gue untuk cancel PK-nya Pukul mundur sehingga Dragon gue kerisak Ini mungkin satu-satu cara sih guys Untuk dapetin taunnya guys Kita best race aja ya Dan gue bakal lock ini Bodo amat Gue bakal lock aja Dan semuanya udah kekumpul Dan apakah bisa guys Apakah Oh gak bisa dia defendnya sangat baik Dengan Knight Dan Archernya dong Bener-bener satu kesalahan dari kita guys ya Bener-bener satu kesalahan dari kita adalah Ketika Ketika kita Pukul Mundur si PK Dengan lock Padahal dia udah ke lock Sama Frodragon Dan Kerisak semuanya So Ya anyway guys Kita masih mendapatkan 3 menang Dan satu kalah dari deck ini Dari deck full legendary Alasnya gue bawa Mega Knight tadi Ketimbang Si Lava Hound Meski bersama-sama tanker Lava Hound itu sebenernya kurang baik Kalau misalnya gak disuper udara Semua Mega Minion Minion Ataupun Balon Ya Tapi dengan Mega Knight Kita bisa Pukul Darat Seperti siapa Semuanya Yang tadi kalian lihat Bisa pukul X-Bow Executioner Witch Sesama Mega Knight Dan kita punya sebuah counter Dari tank yang cukup bagus Yaitu Inferno Dragon Yang bisa dipadu Atau dikombokan dengan Ice Wizard Jadi semakin Musuhnya lambat banget Jalan ke towernya Sambil ditembakkan Ice Wizard Terus ditembakkan Inferno Dragon Yang makin lama Makin sakit damagenya Dan cepat malah matinya Untuk Udara-udara kecil Seperti base minion Kita bisa pake Si Princess Untuk nyolong-nyolong tower Atau Pukul menengah Seperti Masketeer Dan Wizard Kita bisa pake miner Dan untuk Collector nya Kita bisa pake Sea Miner juga Dan untuk Bandit nyolong-nyolong Seperti yang gue bilang tadi Graveyard sebagai Last Minid Car Untuk menunjukkan lawan Dikombor dengan Mega Knight Ataupun Kartu-kartu Yang bisa Sesuai dengan kondisi tersebut Jangan cepat-cepat Keluar dengan Graveyard Dan Lock Untuk sebagai spell Yang bisa membunuh Kartu-kartu kecil Swarm Group Seperti Skelet Army Goblin Gang Dan lain-lain ya So anyway guys Video ini sampai disini dulu Pada hari ini Terima kasih untuk kalian Yang semua Udah nonton Sampai abis Jangan lupa untuk Untuk akan like kalian Komentar di bawah Selanjutnya Pake apa Dan jangan lupa Untuk subscribe Jika kalian suka Sama kondis-kondis Seperti ini So guys Sekali lagi Untuk kalian yang sama Udah nonton Thank you Dan jangan lupa Untuk terus dukung Topang So I'll see you In the next video guys Goodbye Tompang Bye-bye